Ya saudara kini kita tiba di segmen ulas kompas dan seperti biasanya kita akan lihat bersama informasi apa saja yang disajikan di harian kompas edisi hari ini hari Sabtu 8 Juli 2023 dan langsung saja kita lihat di halaman muka ada sebuah foto besar yang menampilkan foto Presiden Jokowi bersama dengan sejumlah anak-anak siswa sekolah dasar. Presiden Jokowi Dodo dalam foto tersebut terlihat melayani permintaan tanda tangan dari pelajar sekolah dasar yang ikut dalam audiensi program Papua Pandai Berhitung pada Jumat kemarin di Jayapura, Papua. Program Papua Pandai Berhitung merupakan metode pembelajaran matematika dengan gasing, singkatan dari gampang, asyik dan menyenangkan yang digagas untuk anak-anak Indonesia khususnya di Papua. Ya memang kemarin Presiden Jokowi melakukan sejumlah agenda kegiatan atau agenda kunjungan kerja begitu ya di Papua. Tidak hanya bertemu dengan anak-anak sekolah dasar atau siswa sekolah dasar di Papua, ada juga informasi yang tertulis di sini masih dengan agenda kunjungan kerja Presiden di Papua ya ini Presiden Jokowi berkat pembinaan PYCH. Terlihat di sini berkat pembinaan PYCH anak muda Papua lakukan lompatan besar. Presiden Jokowi Dodo membuka langsung Papua Street Carnival 2023 pada Jumat kemarin dengan penuh kegembiraan dan optimisme. Agenda yang diselenggarakan di depan kantor gubernur Papua ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Papuaya Kreatif Hub atau PYCH. PYCH merupakan wadah pembinaan anak-anak muda Papua di bawah Badan Intelijen Negara atau BIN. Papua Street Carnival 2023 menjadi pagelaran ekonomi kreatif pertama di tahun atau di tanah Papua. Pada kesempatan yang sama, Menparek Rav Sandiaga Uno menyebutkan bahwa perhelatan ini berawal dari usulan anak-anak Papua kepada Presiden Jokowi Dodo pada bulan Maret lalu. Sebelum Ekonomi ini, PYCH juga sudah melakukan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan event kreatif. Salah satunya adalah Papua Kopi Expo yang dihadiri lebih dari 6.000 orang. Masih soal pemerintah, tapi kalau yang ini bukan soal kunjungan kerja dari Presiden Jokowi Dodo, melainkan soal industrialisasi dipetakan ulang. Meski telah kembali menyandang status sebagai negara berpendapatan menengah atas, ekonomi Indonesia masih tumbuh di bawah potensi sebenarnya. Untuk mengejar pertumbuhan yang lebih berkualitas, desain industri yang selama ini sporadis dipetakan ulang dari hulu kehilir. Bonus demografi pun diharapkan menjadi aset alih-alih beban. Dalam acara diskusi terbatas Kompas Collaboration Forum Afternoon Tea yang diselenggarakan Kompas di Jakarta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Bonoarfa, mengatakan Indonesia telah terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah selama 30 tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 1993. Hal tersebut melampaui standar yang paling lama dari sebuah negara yang menyandang status berpendapatan menengah, yaitu 28 tahun. Dari halaman muka, kita beralih ke halaman lainnya. Di halaman 15 kita lihat ada informasi dari luar negeri. Wisata non-religy di Pacu. Pangeran Muhammad bin Salman menargetkan kunjungan 100 juta turis per tahun ke Arab Saudi pada tahun 2020 atau 2030 mendatang. Situs visitaudi.com sebagai portal promosi wisata Arab Saudi membuat informasi beberapa agenda wisata non-religi. Ada naik kuda di Al Jazeera Equestrian, senter seharga 400 rial Saudi atau sekitar 160 ribu rupiah saja. Ada juga arung jeram dan menyelam dari Jeddah ke Kepulauan Bayada dengan banderol mulai 390 rial atau 1,5 juta rupiah. Ada juga ajakan mencoba kafe-kafe kekinian di Jeddah atau yang saat ini sedang eksis, yakni menyaksikan balap mobil F1 di Jeddah. Berbagai upaya promosi wisata pun dilakukan. Sejauh ini, 12 visa umroh dan haji diterbitkan per tahun selain sekitar 4 juta visa bisnis. Program wisata itu tetap dikampanyekan di tengah berbagai polemik seputar isu konservatisme pemerintahan Arab Saudi dan sejumlah pembatasan terhadap turis perempuan. Ya itu tadi saudara, sejumlah informasi yang disajikan di Harian Kompas edisi hari ini hari Sabtu 8 Juli 2023. Tentunya Anda dapat membaca informasi tadi dan juga seluruh informasi lainnya pada saat Harian Kompas berada di gengaman tangan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.